Teman-teman mengalami asam lambung yang berlebih Simak video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu Terima kasih telah mengunjungi channel ini Dekati sebelumnya Saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman-teman Demi bertembangkan channel ini Bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih Kali ini kita akan Berbagi informasi mengenai Obat-obatan Obat apa yang kita bahas kali ini Yaitu obat Simitidin Obat simitidin berkomposisi Tiap kablet-tablet Mengandung 200 Miligram Obat ini saya tepati Apotik 10 kablet ini 5 ribu rupiah Jadi yuk kita mengenal lebih Jauh lagi Mengenai obat Simitidin ini Jadi jangan skip Terus tonton video ini ya Simitidin adalah Anti histamin penghambat reseptor H2 Secara selektif dan repersibel Cara kerja dari simitidin ini Yaitu membantu mengurangi geluhan Akibat produksi asam lambung yang berlebih Dan membantu pemulihan ulkus atau luka pada lambung Atau ulus Jadi indikasi daripada obat ini Digunakan untuk mengobati Dan mencegah beberapa tipe dari tuka lambung Dan untuk mengobati Kondisi yang menyebabkan lambung terlalu banyak Memproduksi asam lambung Jadi obat ini juga digunakan Untuk mengobati penyakit GERD Yaitu refluxi asam lambung Dimana asam lambung kembali ke kerongkongan Dan menyebabkan rasa terbakar pada kerongkongan Obat ini juga dapat mengobati Iritasi pada lambung Yang disebabkan oleh Penggunaan obat anti-inflammasi non-steroid atau lain Kondisi daripada obat ini Yaitu 400 mg 2 kali sehari Pagi hari dan malam Sebeda tidur Lama pengobatan 4 hingga 6 minggu Jadi Sama seperti obat-obat yang lain Simetidin juga berpotensi menyebabkan efek samping Beberapa efek samping Yang bisa terjadi setelah mengkonsumsi obat ini Adalah Lelah Nyeri otot Pusing Sakit kepala Dan diari Tetap jaga kesehatan Bagi yang sakit Tetap semangat untuk sembuh Jika ada yang ingin ditanyakan Ataupun pernah mengkonsumsi obat ini Boleh komen di bawah Dan obat apa yang akan saya bahas di video berikutnya Juga boleh komen di bawah Dan tonton juga video saya sebelumnya Scroll kembali Mana tahu bermanfaat untuk teman-teman semua Ingatlah untuk selalu meminta petunjuk dokter Atau apotekar Sebelum memulai Atau Menggantikan suatu regimen pengobatan Thank you very much For watching And I will see you In my next video Bye Salam sehat lahir batin Boleh salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax